Halo, kofren. Pada soal ini kita diminta untuk membulatkan bilangan ke dalam ratusan terdekat. Nah, kofren masih ingat aturan untuk membulatan ke ratusan terdekat? Tentu ya. Nah, aturannya kalau belum ingat, yuk kita ingat bersama-sama. Pertama adalah kita perhatikan angka puluhannya dulu nih, kofren. Jadi, kalau sudah ketemu angka puluhannya, kita bandingkan dengan 50. Kalau puluhannya lebih dari 50 atau sama dengan 50, misalkan seperti 50, 51, dan seterusnya, maka kita bulatkan ke ratusan atas. Sedangkan jika puluhannya kurang dari 50, maka kita bulatkan ke ratusan bawah ya, atau untuk nilai ratusannya tetap. Nah, sekarang yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Pasti mudah. Di poin A kita punya bilangan 3670 nih. Nah, sebelum kita lihat di angka puluhan, kita harus tahu dulu nih, kofren, mana yang termasuk angka puluhan ya. Nah, kita ingat lagi, untuk bilangan 0 ini tempat apa, kofren? Ya, ini merupakan tempat satuan. Nah, masih ingat kan? Selanjutnya, semakin ke kiri, berarti semakin besar. Berarti untuk 7 ini merupakan nilai tempat puluhannya. Kemudian, untuk 6 ini merupakan nilai tempat ratusannya. Dan terakhir, yaitu 3 ini merupakan nilai tempat ribuan. Nah, karena tadi adalah kerasus yang terdekat, maka ribuannya tidak perlu kita perhatikan nih, kofren. Sekarang, kita perhatikan di angka puluhannya. Dilihat di sini adalah puluhannya 7, maka angka puluhannya jelas sampai kesatuan ya, yaitu 70. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan ya. Puluhannya 70 dengan 50. Jelas di sini bahwa 70 itu lebih besar kofren daripada 50. Berarti kita gunakan untuk pembulatan ratusan ke atas ya. Nah, yang ini karena puluhannya lebih dari 50. Sehingga kita perhatikan ratusannya tadi, yaitu 6. Bilangan 6 ini merupakan ratusannya. Kalau kita bulatkan ke ratusan atas, berarti ratusannya kita tambah 1 ya. Artinya, untuk pembulatannya berarti menjadi 3.000. 6 tambah 1 adalah 7, yaitu 700. Wah, kita sudah berhasil, kofren, untuk menyelesaikan yang poin A. Sudah bukan caranya? Sekarang, untuk yang poin B sama ya caranya. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Di poin B, bilangannya adalah 3.570 nih. Nah, berarti untuk 0 ini satuan, 7 ini puluhan, 5 berarti adalah ratusannya, kofren. Kemudian 3 ini sebagai ribuan ya. Nah, di sini untuk ribuannya tidak kita anggap dulu. Sekarang kita lihat di puluhannya, kofren. Nah, puluhannya ternyata sama dengan yang pertama tadi ya, yaitu 70. Artinya jelas 70 lebih dari 50. Sehingga, kita bulatkan ke ratusan atas ya. Berarti untuk ratusannya tadi 5, kita tambah 1. Maka, pembulatannya menjadi 3.600. Nah, akhirnya kita sudah lesai nih, kofren, untuk menyelesaikan soalnya. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.